Intro Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nila Farid Buluk menyambangi pasar keramat jati untuk menyuarakan penguatan pasar sehat sekaligus mengkampanyekan gerakan masyarakat hidup sehat atau germas. Menteri Kesehatan Nila Muluk mendekankan bahwa program pasar sehat selalu diperkuat karena membawa manfaat bagi kesehatan masyarakat. Pasar merupakan salah satu area yang banyak dan sering dikunjungi masyarakat. Selain itu, Menteri Kesehatan juga memuji pengelola karena memahami pentingnya keberadaan ruang laktasi di tetanan pasar. Mengingat karena para pedagang maupun pembeli adalah ibu-ibu sehingga mereka bila membawa bayi bisa menyusui atau memerah asih dan menyimpannya di kulkas dan nanti dapat dibawa pulang ke rumah. Menteri Kesehatan Nila Muluk juga menekankan agar blok penjualan bahan pangan organik agar senantiasa memperhatikan kebersihan, memilah dan mengelola sampah untuk dikelola sehingga kualitas pangan terjaga. Jadi satu yang bagus di sini, kompos, jadi sisa-sisa sayur itu dijadikan kompos. Sampai itu juga dilakukan dengan bersih. Jadi itu demi ke semua, jadi baik isi maupun sarana, ini untuk masyarakat kita semua. Jadi kita juga membelinya bahan-bahan itu bahan-bahan yang begitu bagus. Berita ini disiarkan oleh Biro Komunikasi dan Pelayanan Masyarakat Kementerian Kesehatan. Terima kasih telah menonton!